assalamualaikum selamat pagi teman bikin-bikin pagi-pagi terima kasih sekali sudah bergabung di kelas live bikin aksesoris bareng kiki teret nah hari ini kita akan bareng-bareng bikin terus pakai batu bentuknya bunga tapi terus tenang batu ini tuh udah jarang banget ya yang punya ya kayak one in a million gitu terus kemarin kita sempat posting 10 biji Alhamdulillah sudah habis semua jadi mohon maaf buat teman-teman yang nyari paket bahan kita terus terang nggak punya karena memang bahan batunya udah nggak ada cuma tenang aja sebenarnya enggak harus pakai batu yang sama teman-teman bisa bikin bros kayak gini juga ya Nah mungkin kalau di rumah punya akrilik besar yang penting ada lubang di bagian tengah batu Insyaallah teman-teman bisa ngikutin ya materi di pagi hari ini untuk dipraktekin di rumah nah ini akrilik bunga besar juga nggak sebesar batunya sih ya yang ada lubang di bagian tengah Oke atau sekarang boleh disimak dulu ya nanti prakteknya abis bikin-bikin pagi-pagi juga boleh Selamat pagi teman-teman yang sudah bergabung Wah senang banget ada Mbak Asriani Mbak Wahyu Mbak Eli Rusanti Hai Mbak Sawa Mbak Anita Mbak Dewi Mbak Lili Mbak Ida Mbak Una Mbak Una terima kasih ya selalu setiap pagi sebelum saya live saya lihat Mbak Una lagi share yuk temen-temen bikin 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 pagi-pagi buat temen-temen yang mau ikutan nge-share live ini bisa klik tanda panah atau tanda pesawat kertas yang ada di pojok kanan bawah ya tuh kalau diklik nanti bakalan bisa menginfokan ke temen-temen yang lain kalau sekarang kita lagi ada live bikin aksesoris bareng-bareng Wah Mbak Ruli Assalamualaikum aku menjadi lebih lega guys kalau aku lihat Mbak Ruli sudah live ya artinya nanti jadi translating bahasa-bahasa yang ajaib akan lebih mudah dan cepat terjadi selamat pagi juga Mbak Bella Mbak Egy Mbak Nia Art selamat pagi Mbak Yuli wah banyak ya Alhamdulillah pagi ini sangat meriah sekali oke guys kita langsung aja ya karena materi pagi ini lumayan sulit apalagi karena banyak gitu ya Oh step by step yang harus dilakukan Pak maaf boleh ditaruh di pager aja Pak Iya terima kasih iya 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 nanti saya ambil Pak nah untuk kawatnya kita pakai kawat super kawat super nih hanya ada satu ukuran yaitu ukuran 0,4 ya jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa sih kawat super itu kawat super nih sebenarnya kawat stainless bahannya itu stainless atau sering juga disebut kawat monel gitu ya Nah cuma yang saya punya itu Oh jadi saya kan udah nyobain kawat dari berbagai toko ya kadang-kadang dengan namanya sama-sama kawat monel gitu tapi ternyata eh pas dipakai lebih gampang kutus atau ada yang kaku banget gitu kawatnya jadi saya nggak terlalu sering pakai lagi ya kadang-kadang gini ya guys terjadi di dalam kehidupan nah ini sering terjadi di dalam kehidupan ya batunya itu rubangnya buntu Oh iya nanti Budi ambil nggak papa Mas taruh situ dulu aja ya Budi sendirian soalnya Oke ini ada satu ya batu bentuk warna kuning tuh tapi batu Oke kita akan mulai teman-teman Bismillah nah batunya itu ada lubangnya satu ia di bagian tengah Hai kenapa ini ini tidak ada lubangnya guys sedih sekali tidak bisa dia tidak bisa nyala Oke Nah kalau batunya kita perlu batu lu yang ada lubangnya di tengah sini ya atau teman-teman bisa juga pakai acrylic seperti ini terus bismillah walaupun lab batu ini adalah bagian paling besar di total bros yang dipakai tapi kita enggak akan langsung rangkai batunya jadi justru yang akan kita rangkai pertama adalah terus terang saya lagi panik sih ya karena saya tadi mau pakai batu warna abu-abu ini dan ternyata setelah saya Zoom 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 batu yang ini tidak ada eh jadi lubangnya enggak tembus sampai belakang bagaimana ini aku sudah siapin warna-warna abu-abu ah sudah lah tenang ya tidak boleh panik tenang-tenang tenang-tenang bohong ding aku panik sebenarnya oke kita enggak papa warna kuningnya kita pakai dari topi aja Bismillahirrahmanirrahim mudah-mudahan kita bisa mengakali ya situasi-situasi sulit yang terjadi di dalam hidup kita dengan tarik nafas panjang hembuskan terus panik lagi Oke kita pakai batu ukuran 10 mm warnanya pink ya terus terang agak nggak matching sama batu warna kuning ini tapi tak apalah ya nanti kita modifikasi lagi Bismillah nah batu ini saya sengaja kasih topi supaya apa supaya kesannya jadi lebih mewah topinya ini namanya topi tulip ya tapi sekarang lagi enggak enggak ada stoknya yang warna gold yang ada di koleksi kiki saat ini warna emas bakar tapi cantik juga loh jadi kesannya itu lebih etnik gitu Oh iya seandainya ini enggak tanggal merah ya guys aku langsung pun a friend Hai manggil Mbak Om atau Mbak Moon minta tolong diambilin tapi ya gimana dong hari ini yang lain pada enggak masuk ya karena lagi libur jadi mohon maaf buat temen-temen yang nanti mungkin WA terus lead respon slow respon gitu ya karena memang handphonenya enggak terkoneksi sama di rumah jadi biasanya agak susah gitu live back apa on jadi suka susah sinyal di rumahnya di adik koleksi kiki Oke ini udah dipasang jadi buat temen-temen yang mungkin bingung gimana sih cara masangnya ada kawat yang melintang ya keluar di sini cuma pada saat dipasang Oh yang ditampakkan adalah yang kawatnya enggak kelihatan jadi seakan-akan kawatnya itu tembus dari tengahnya sini padahal ada bagian yang melintang yang tujuannya untuk mengikat batunya ya Nah kemudian setelah kita pasang ini di kawat super kita baru pasang bunganya perhatikan seberapa panjang kawatnya ditentukan oleh seberapa besar diameter bunganya ya jadi kalau bunganya ini panjang nih nah ini kalau di sini berarti batunya enggak kelihatan ya ya tuh dia masuk lubang batunya ini udah nggak kelihatan seharusnya uwarannya sampai di bagian titik jadi kita akan tambahkan lagi uwarannya ya nah jepit lalu kita rintir 12345 oke kelihatan ya kalau sudah gitu kita akan kasih masuk ke dalam lubang tapi satu kawat aja tuh ya ini jadi kalau dilihat dari bawah seperti ini Hai hei Hai baru kemudian kawat yang masuk di atas ini kelihatan ya satu kawat dan aku enggak bawa guys gimana nih guys aku enggak bawa batu anak kuning guys betul-betul kuning ada disana semua nah biar cantik kita akan kasih satu ini namanya Ornamen putih bentuknya kayak topi ya teman-teman teman-teman bisa beli di koleksi Kiki kita punya warna gold silver dan warna emas bakal Ana lagi di rumahnya yang ti jadi di rumah juga enggak ada Ana guys lu enggak ada yang bisa dimintain tolong ya tenang 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 semangat semangat lalu kita masukkan batu ukuran 6 mili atau boleh dari 8 mm nah bener mbak bener sekali mbak lalu ya Mbak Kiki berarti ini tekniknya persis sama ya dengan bros bunga dua kristal betul sama nah cuma bedanya nanti adalah karena dia ini tebal ya akrilik bunga atau batu yang tebal itu kan kita nggak ada bagian belakangnya Mbak jadi biasanya kan kawat tuh nyilang kanan kiri kanan kiri gitu ya kalau dari atas ke bawah kalau dari kanan ke kiri gitu nah ketika batunya yang paling tengah nggak lubang gimana dong caranya ke kanan dan ke kirinya nah kalau yang di akrilik dua bunga kan bunganya ada dua ya jadi kanan kirinya ada di bunga itu ini akan saya tunjukkan perbedaannya hanya ada disitu aja terus ini kita keluarkan lagi guys seperti ini ya jangan lupa posisi kawatnya pastikan nggak terlihat dari atas atau kalau dari samping baru kelihatan Oke kemudian kita jepit pakai tang bagian sini saya balik ya baru kita pelintir nah ini kalau teman-teman punya akrilik besar atau bahan batu juga seperti saya yang besar waspada hati-hati banget lintirnya karena pada saat awal kita melintir ini ini pasti masih batunya masih berputar ya batu masih berputar ini kerupuk guys enak lu kerupuknya apa ini Oke kita pelintir terus Bismillah sampai terasa berhenti ya biasanya nggak bisa berhenti sih karena apa karena memang tebel buat teman-teman yang enggak punya bahan batunya bisa ganti ya pakai akrilik bunga yang besar seperti ini bakman akrilik bunganya enggak berat ya berat loh kalau dibandingkan sama manik plastik manik batu ini jelas lebih berat nah tapi kalau dibandingkan dengan batu Druzi ini lebih kecil eh lebih tipis sehingga enggak berat Hai mba Endang Mba Endang aku mau minta tolong Mbak aku mau minta tolong batu yang warnanya kuning Mbak aku salah ngambil batu ini aku nggak bisa kepake kasih Mba Endang akhirnya ada bantuan guys nih ya tuh kelihatan Nah bener-bener sekali Mbak Ruli kurang lebih ukurannya kayak batu donat ya tapi batu donat yang belakangan ini ada di pasaran itu juga batu donat yang relatif tebel ya Nah jadi enggak 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 bisa dibandingkan sih jadi batu ini memang besar enggak seringan akrilik namun dia juga kasih Mbak Endang bener-bener 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 banyak 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 makasih ya Alhamdulillah ya di sini terus kita tipat jadi dua terus ini pada saat dilipat ditahan ya di sini ya Mbak bener masukin bunganya kayak kalau bikin di bros yang bahannya kristal ya Nah kemudian kita pasang lagi Oh ini mungkin ya Oh atau yang kuning ya biar terjadi keserasian cicit-cicit ini caranya masukkan dulu kelopaknya eh nggak kelihatan ini masukkan kelopaknya diikuti masukkan batunya ya Bismillah nah kemudian kita ukur panjang posisi manik-maniknya mau dimana ya misalnya lebih tinggi gini ya baru kita lipat jepit baru diputar nah sehingga dia tingginya akan nah kemudian kita akan sampai di step yang yang relatif yang relatif sulit guys ya Nah ini karena kan batu karena kan manik-maniknya nggak ada di atas ya jadi yang akan menjadi center atau tempat perputaran semua kawat itu adalah di titik tepat di lubang bawahnya bunga sehingga kalau ada kawat yang masih terbuka ini kita jadikan satu dulu jadikan satu seperti ini baru kita lihat lagi ini kawatnya tadi potong berapa cm Mbak Kiki saya potong hampir dua meter ya lalu dilipat jadi dua sehingga panjangnya setelah dilipat jadi satu tarikan tangan atau sekitar dua satu meter ini bismillah ini bagian yang mendebargan ya teman-teman Nah setelah di sini posisinya lilitkan kawatnya di sini set baru ditarik lagi ke atas sini oke baru di tarik dan kita pasang di sebelah sini nah seharusnya sih teman-teman pada step ini bisa kasih yang lebar-lebar ya jadi kayak kerang cuman ini disini kok warnanya coklat ya sebenarnya bisa sih dia dipasang di sini ya jadi kayak Hai daun tapi enggak deh kayaknya kurang cocok ya terus ya udahlah kita pakai manik yang kecil-kecil aja dulu enggak apa-apa lah ya dalam nuansa bros warna pink dan kuning yang agak-agak aneh nah kemudian ini langkah berikutnya itu udah sama ya kawat dari sini atas kita lipat ke bawah nah lalu kita lilitkan lagi di pusaran yang ada di bawahnya si lubang batu ya setelah dia dijepit pakai tangan langsung diputer lagi nah pada saat muter pastikan ini kawatnya sambil ditarik menjauh supaya apa supaya dia set kita lebih rapih lebih rapih lebih rapi terus kita akan pasang mungkin daun aja ya biar biar cepat selesai nah ini daunnya kita akan tempelkan di belakangnya sini teret cara nempel daun gimana mbak kan daun ini tipis betul sekali daun ini tipis kita masukkan Hai di dua lubang yang berbeda ya ini kawatnya ada dua kita masukkan di dua lubang yang berbeda nah terus kita tarik ke belakang lilitan yang ada di sini jadi bedanya sama bros yang dua kristal adalah ini ditarik dililitannya selalu di bawah bumi otomatis nanti ketika dia semakin tebel eh semakin banyak manik-maniknya ini akan jadi semakin tebal kalau ini dirasa akan masih uglik-uglik ya guys berarti kita bisa tambahkan lagi satu kawat lalu kita lilit lagi di titik yang sama cuman lilit-lilit-lilit lintir-lilit-lintir gitu aja kok nanti brosnya jadi bohong dingin tetap ya nggak semudah itu guys ini kita masukkan di dua lubang yang berbeda bismillah aku mau minta tolong lagi boleh nggak ini lho mbak kayak ginian warna coklat tapi adanya di toko Oh ya maaf memang maaf mbak Aduh guys apalah aku tanpa bantuan orang-orang ya nggak sih live itu mengajarkan kita untuk untuk lebih sadar diri bahwa hidup tiada arti tanpa bantuan orang lainnya nggak hahaha iya Mbak Endang atau kuning juga bolehlah guys ini mulut guys di belakang kawatnya ini sering terjadi ya jangan panik tenang boleh macucu sedikit Oh iya maaf iya saya tunjukkan set kita tarik iya benar-benar saya juga lemas menyadari barang-barangnya salah bawa nggak sih oke sebenarnya saya tinggal cari batu abu-abu yang ada lubangnya tapi sepertinya lebih susah ya jadi pakai yang ada aja nah oke kayak gini guys nih kalau udah dilihat tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk kuat strong nggak pakai uglik-uglik tapi ya jangan langsung dijual kayak gini ya nanti tetap harus ditutup sama sarangan yang lebar supaya dia lebih indah mempesona nah kemarin saya tuh pakai sarangannya kegedean sebenarnya jadi yang ini habis tuh sebenarnya kalau mau bikin kecil ini nih nih udah oke biar cepat selesai kita bisa pakai kelopak yang besar dan lebar karena ini sangat membantu bros seketika tampak penuh padahal manik-maniknya masih sedikit nah caranya untuk bagian yang lebar ini kita langsung masukkan aja dua buah kawatnya sekaligus ya kenapa kok kalau pas masang yang lebar dua buah kawat tadi masang yang bulat-bulat cuma pakai satu kawat sebab manik yang lebar ini relatif lebih berat gitu jadi kalau nggak dikasih dua kawat dia lebih gampang uglik-uglik atau lebih gampang goyang saat di rangkaian oke oke jadi dua kawat masuk disini masuk ya oke nah bagian yang rata saya letakkan di bawah nah kerang-kerangan gini ini ada yang bagian tebel sama bagian yang lebih rata ya nah kalau bagian tebel ini saya taruh disini dia goyang guys jadi lebih baik saya balik dulu kerangnya nah supaya bagian yang lebih tipis itu lebih deket di bawahnya sih nah tuh jadi gini sehingga nanti kalau temen-temen di rumah lagi bikin-bikin ya ini sangat penting untuk mengira-ngira wah nanti kalau dipasang ini jenisnya oke nggak ya ini jepit ya dia udah diprintir di pusaran lubang yang ada di bawah bunga baru kita plintir seperti ini bismillah oke nah ini dia sudah nempel aduh maaf ya Mbak Ida dan temen-temen yang mencari paket bahan ini kebetulan memang batunya itu susah dan kemarin post saya sempat posting sih ada 10 batu yang ketemu gitu ya tapi kemudian postingannya sudah saya archive 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 apa sih yang bener ngomongnya ya pokoknya sudah saya sembunyikan karena batunya sudah habis guys maaf ya jadi yang saya buat pagi ini adalah batu-batu terakhir yang menjadi harta kekayaan saya ini lagi kita pasang satu di sebelah sini kelihatan lalu saya lipat ke belakang ini ya nah terus dipelintir di pusaran terus di jepit gimana kok saya mau bikin nah temen-temen bisa pakai aja akrilik bunga-bunga yang lubangnya di tengah dan ukurannya besar jadi nggak harus pakai bahan yang batu nah nanti bedanya adalah pada pemilihan bahan kalau pakai bunga yang dari batu nuansa yang ditampilkan kan etnik ya jadi brosnya ini warna-warnanya pilihan manik-maniknya itu pasti kayak batu kristal gitu nah tapi kalau kita pakai nya akrilik yang putih nah lebih baik temen-temen pakai manik-manik yang cocok dengan nuansa akrilik warna putih tadi jadi istilahnya yang jadi center itu bunganya ya sehingga temen-temen harus ngepasin sama bunganya nah peletakan manik-maniknya gimana peletakan manik-maniknya sesuai selera tinggal kita perhatikan tutup sarangan di bagian belakangnya ya jadi kalau sarangan yang mau dipakai itu besar otomatis bagian yang akan tertutup oleh manik-manik itu juga menjadi lebar jadi harus lebih banyak gitu manik-manik yang dipasang eh kebalik kayak gini kan ya ini manik-maniknya wow sangat banyak sekali nah sekarang tugas kita adalah memperbanyak manik-maniknya sampai sarangannya ketutupan caranya pokoknya setiap kali dipasang dililitkan di pusaran sini berarti nanti dia jadi tebel dong Mbak Kiki ya bener-bener nanti bagian bawah situ relatif lebih tebal ya ini dikasih bunga yang baru saya jual bros ini di harga 250 ribu ya atau setara dengan bros-bros brusi yang sering saya jual karena harga bahan bakunya ya kurang lebih hampir sama hmm nah terus kita kasih nah ini trik berikutnya ya ingat tadi saya pakai warna ini karena salah awalnya nggak mau pakai batu warna kuning ya tapi batu abu-abu nah triknya adalah tetap tenang walau salah dan pastikan sebaran warna batunya itu merata artinya kalau di atas ini ada batu yang warnanya agak pink tapi agak gelap gitu ya nah pasang satu lagi batu yang pink agak gelap di bagian bawah ya nah sama kalau misalnya di bagian atasnya atau sebelah kanan ada batu yang baby pink nah kita tinggal kasih lagi batu yang lebih baby pink tadi di sisi yang lainnya jadi kalau bisa warna yang sama itu muncul kurang lebih tiga kali di sebuah di satu bros gitu jadi temen-temen bisa sesuai ya ini kan ini sama-sama si batu yang ini udah deh tinggal dibikin sesuai selera nah ini kalau misalnya mau pakai kristal kecil-kecil juga bisa ya kita bisa lilitkan dari atas nah kalau nggak mau banyak-banyak di tengah itu dililit kita bisa pakai teknik bikin ranting nah jadi dilipat di pertengahan seperti ini selesai kan lagi kawatnya ya baru dilipat lagi kawatnya seperti ini putar rintir nah baru diturunkan sedikit baru diturunkan baru diturunkan ini tekniknya sama kayak pas bikin bros yang jaring-jaring itu ya atau yang biasa dibuat untuk hiasan kepala hiasan kepala hiasan kepala atau hair hair nah ini jepit ya akhirnya udah dilihat ditanya baru di putar lagi kini berarti banyak banget ya perintiran-perintiran yang dilakukan untuk satu base ini bener bener banget guys perintirannya banyak karena apa karena sebenernya walaupun kita sudah tahu ya semua rangkaian itu sembunyinya di pusaran titik di bawah lubangnya batu kita tetap harus bikin serapi mungkin supaya ini tidak terlalu tebal karena kalau terlalu tebal maka pada step masang nah iya 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 betul mbak bikin mahkota hair hair makota crown ya hijab crown gitu ya asik nah ini dia jadi kayak ada jaring-jaringnya terus ini tengahnya jangan tebal tebal kita kasih lagi kalau kawatnya udah sedikit gimana mbak Giki kawat yang sudah sedikit biarin aja ya kita pakai kawat yang masih panjang aja jadi gak usah terlalu cemas ini ini lipat puterkan di pusarannya terus baru di lintir iya ini kalau dipakaiin di bunga yang akrilik putih-putih juga bagus loh nah itu saya juga masih kayaknya bedanya di penjepitnya ya mbak Ting Ting ya hair fin dan hair piece tapi ya sama-sama sih buat menghias kepala ya jadi kita anggap aja sama aku punya sih bunga-bunga yang agak mahal ini harus daunnya agak mahal ini harus aku pakai saat sekarang guys kalau dia cantik banget ya ini bagus dan gak dijual ya terus gitu mbak Kiki kalau ada yang bagus gak dijual ya juga ya sebenarnya karena mahal sih kayaknya kalau dijual gak terlalu laku deh ini ini ya nah kalau ini pakai satu kawat ini terus terang nintirnya akan lebih susah guys jadi kita lilitkan lagi kawat yang sama di diri daunnya tapi di lubang yang berbeda ini kelihatan ya terus kita lilitkan lagi ini ini kawatnya udah double ada dua kawat kelihatan dua kawat baru dijepit ini baru diprintir iya ya apalah arti sebuah nama toh tetep aja dipasangnya di tempat yang sama iya 께p sama-sama dipasang buat hiasan rambut ini di seperti ini ya ini juga sudah kuat guys Tung 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 teak dia tidak goyang lagi tapi ya ini masih dikit ya perjalanan masih panjang gak apa-apa kita nanti akan ada episode memasang tambahan ekstra kawat, kalau kawat yang 2 meter tadi sudah habis ini set 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 baru dicipit iya aku sebenarnya ketawa ini karena sebenarnya aku panik loh guys, aduh tidak sesuai rencana gitu loh aduh, tadi aku membayangkan warna pink abu-abu yang cantik gitu kan black pink tapi nuansa lebih soft eh, batunya gak lubang nasib nasib ya tidak sesuai rencana langsung kayak hang gitu loh aduh tiba-tiba mbak Ruli bilang mbak Kiki sudah 934 loh ya cepet sekali waktunya oke ini bagian belakangnya ya guys kurang lebih ruwet seperti ini ya nah, tenang tenang, gak usah panik nah ini sisa kawat yang udah tinggal sedikit kita satukan lalu kita pintir ya mbak daunnya kok gak kok bisa gak uglik-uglik ya saya kok selalu pakai jatuh padahal 2 oh sudah 2 kawat juga ya mbak Lis nah tadi nah coba nanti 2 kawatnya di titik yang sama atau enggak kalau bisa jangan di titik yang sama ya jadi seperti daun ini dia lubangnya satu agak ke kanan satu agak mencong ke kiri satu ke kanan satu juga ke kiri iya beda sama di story karena ternyata salah batunya terus aku untungnya ada mbak Endang ya datang lewat karena hari ini tanggal merah jadi gak bisa pun a friend ke mbak Oma mbak Moon mbak Elo langsung tambah panik lagi ini 2 meter juga guys saya potong jadi kurang lebih sih bros ini bros ini kemarin habisnya 4 meteran sih kawatnya 4 meter setengah kayaknya ya nah gimana caranya nyambung kawat yang 2 meter panjang ini caranya adalah sama seperti tadi kawat yang panjang kita lilitkan di pusarannya lubang yang ada di bawah jadi kunci dan rahasia inti dari rangkaian yang kokohnya itu ya cuman di ubet-ubet-ubet ubet-ubet-ubet aja di bagian situ nah jadi kalau dilihat dari zoom zoom seruat ini guys tampak belakangnya tenang ya karena kalau dilihat dari depan gak akan terlalu tampak ya kita anggap aja gak tampak terus kita pakai batu ini ya 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 mbak Ruli apapun situasinya tetap berusaha cool ya kita kasih kok topi ini jadi banyak banget ya aduh ini harus dihitung ya kalau teman-teman mau pakai topi tulip atau ornamen-ornamen karena harganya kan tidak murah guys kalau dipakainya kebanyakan memang indah namun ingatlah semua yang indah ada harganya jadi kalau kebanyakan pakai bahan-bahan supaya indah eh terus jadi harga bahan bakunya tinggi itu juga harus dihitung ya kadang-kadang sih emang ukuran brosinya tampak sama-sama aja gak tau aja kalau bahan-bahan yang dipakai untuk melengkapinya lebih banyak nah disitu sebuah seni kehidupannya kemudian sama deh dari atas ke bawah atas ke bawah eh gak usah saya tunjuk-tunjukin terus boleh gak kan udah kebayang ya soalnya kalau pas melindir dikit-dikit ditunjukkan itu lebih lama jadinya ya sementara tinggal 30 menit lagi aduh kayaknya tinggal 20 menit lagi ini sudah 40 ya tapi apa gunanya bikin live kalau orang jadi gak tau ya kenapa aku jadi ngobrol sendiri banyak sendiri dijawab sendiri aduh-aduh ini pertanda tingkat stress yang sudah sangat memuncak dimana kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan aneh dan kita jawab-jawab sendiri iyalah macam apa ini aku kadang ingin memuji lifeku ya tapi aku akui kayak banyak yang aneh gitu set kita nanti lagi ke belakang sini nah posisi batu-batunya ini berdasarkan apa sih mbak Kiki menyusunnya pengaruh gak mbak Kiki kalau tarik kawatnya ke depan atau ke belakang nah sebenarnya mau narik ke depan atau ke belakang tetap diputernya ini di sini di pusaran nih ya jadi enggak jadi ke belakang dan ke depan itu hanya untuk memudahkan aja sih tarikan posisi mana yang lebih gampang ya terjangkau dan dicapai misalnya ini kan dari bawah sini ya terus saya lipat nah ini nanti lewat sini nah dia harus muter lagi baru di pelintir ini di sini ya nah nah jadi kalau buat menciptakan pelintiran yang mulus seperti ini kawatnya sambil ditarik menjauh sehingga pelintirannya jadi lurus ya Mbak Kiki ayo dong live di tiktok siapa tau bisa dapet gift aduh boleh gak sih kalau live dapet pahala aja request iya soalnya aku gak tau kalau sudah dapet gift dari tiktok tuh gimana sih cara pakenya guys aduh saya udah saya tuh udah punya tiktok udah agak lama lah ya sebenarnya terus habis itu udah punya keranjang kuning sudah disetujui tuh bikin tiktok shop tapi terus aku gak tau gimana cara jualannya terus aku juga suka liatin tuh orang-orang kalau live live gitu kan terus kan live itu macam-macam ya ada live live yang ngobrol bareng gitu terus ada live live yang sambil goreng goreng makanan terus yang lain itu kayak mirip sih sama bikin-bikin pagi-pagi ya terus dia cerita resepnya apa gimana cara bikinnya gitu ya tapi tetep aku masih bingung cara mainnya jadi aku belum bikin seandainya aku sudah tau ya gift-gift di tiktok itu bisa buat beli lipstick kek apa kek gitu wah aku langsung bikin guys tutup mbak iya terima kasih jadi ya sebenarnya bukan bermaksud gaya kok gak mau live di tiktok tapi belum tau caranya jadi ya memang sih saya punya cukup banyak metode jualan ya jadi kayak waktu orang punya website saya langsung bikin website juga tapi sampai akhirnya website itu ada yang belanja disitu beli itu luah mah guys gak langsung punya website terus besoknya website jadi ada yang beli banyak gitu di websitenya oh tentu tidak terus abis gitu saya bikin instagram bikin instagram aduh pertama aja gak tau lah foto ini munculnya disebelah mana pencet apa buat nampilin foto itu masih ya gak tau terus abis gitu pas akhirnya kepencet posting eh fotonya jelek ya terus juga masih belum ada yang beli lah dari situ kamar terus akhirnya kejual ada yang kejual itu ya butuh waktu gitu padahal sebelumnya saya sudah laku di facebook dan sudah punya website juga jadi jadi yang ingin mau saya sampaikan adalah kalau teman-teman sekarang sudah nyoba jualan di shopee mungkin ya punya tokopedia dan selama ini jual di WA itu laris banget tapi kok di shopee gak ada yang beli tenang tenang guys jangan terlalu sedih ya karena itu juga saya alami mbak seri saya udah janjian sama mbak yosi mudah-mudahan ya mbak bisa segera terwujud cita-cita main ke banjarmasin kulun rindu air bulik ke banjar lah aduh-aduh gaya banget nah mbak sekarang fb-nya masih di open gak masih masih bisa ya order via fb bisa oh masih di opening gak masih tapi gak seperti saya ngopeni ig dan ngopeni shopee saya jadi saya punya shopee itu lama ya dari dulu lah tapi setelah saya pajang barang kan memang gak langsung laku ya ini curhat juga jadinya nah terus saya sempat berpikir bahwa pasti karena barang yang aku pajang itu mahal ya kan jadi orang gak ada yang beli deh di shopee aku gitu eh ternyata ya ya ternyata karena memang masih gak tau cara bekerja di shopee itu seperti apa setelah sering ikut shopee academy waduh jadi itu adalah kelas untuk ngajarin para penjual-penjual di shopee gitu ya biar tau tips dan triknya jualan itu gimana akhirnya alhamdulillah guys bros-bros saya yang gak terlalu murah ini ya kan lumayan ya bros koleksi itu mahal lah gak ada bros 10 ribu di kita ya akhirnya kejual ya semata-mata karena memang semuanya itu butuh proses sehingga kalau temen-temen guys ini guys gimana brosnya ya lumayan juga lah ya kita anggap aja lumayan jadi pada lumanyum nah jadi gitu lah mbak kemarin MPLS Nana gimana gimana mbak Ciki waduh masih MPLS mbak sampai hari sumat besok ya cuman untunglah Rabu ini libur guys pas bikin-bikin pagi-pagi pas gak nganterin ke sekolah ya gak sih jadi alhamdulillah sepertinya memang semua itu sudah ada jalannya ya jadi dulu waktu Nana mau masuk TK saya sempat cemas sih kayak nanti gimana ya masih sempat gak ngurusin dagangan pagi-pagi ntar kalau bikin-bikin pagi-pagi gimana gitu pas papanya Nana kemarin pergi jadi gak bisa ganti-gantian kan lanterinnya tapi kok ya pas hari Rabunya tanggal merah jadi ya jadi gak usah mengkhawatirkan hal-hal yang belum terjadi sih karena kadang-kadang yang kita cemaskan itu memang sama sekali tidak terjadi apa coba apa ini ya guys mudah-mudahan kayaknya lebih banyak info gak bergunanya ya tapi ya bisa membantu teman-teman jadi lebih semangat karena sebenarnya hidup gak selalu harus berguna kok kadang-kadang yang penting kita happy itu juga berguna lah bagi diri sendiri yaduh guys live macam apa ini tapi kok yang nonton juga banyak ya semoga terima kasih ya teman-teman yang sudah memberi dukungan karena kalau pas live gak ditonton itu ya sedih juga ya nih guys kira-kira browsenya jadi seperti ini teret ya kita sudahi aja lah ya tuh bagian belakangnya kayak gini terus kita bisa tempel pakai lempengan yang kecil aja udah ketutup gak harus pakai yang besar-besar banget tapi kalau mau pakai yang besar memang kayak lebih gampang ya dan lebih gampang ketutup tuh 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 ya lebih kelihatan ya aduh terima kasih ya teman-teman yang sudah bilang ini cantik meskipun sebenarnya salah salah manik-manik untung aja mbak Endang kok lewat ya bukan untung lagi coba ya sebenarnya sih bisa aja salah dari awal sampai akhir tapi kok ya pas waktu di detik-detik perlu manik-manik kuning ada yang ke rumah guys kita tutup ya sehingga keruatan yang ada di belakang itu tidak tampak dan teret tenang tenang momen of truth nya itu masih nanti pada saat kita masang peniti karena kadang-kadang tampak indah ya saat dilihat begitu dipakai baru kau rasa betapa ruwet dan keliru bismillah ini betapa susah ini kita pasungkan ya satu di kanan satu di kiri set seperti ini agak saya pasang miring untuk membuat beban di kawatnya ini lebih terbagi rata ya kawatnya masuk ke depan kita lilitkan lagi lewatkan ke belakang terus kita tarik di belakang ini kita masukkan disini alhamdulillah ya mudah-mudahan sih bros yang awalnya salah warna ini bisa cepat laku ya oke kita masukkan tarik dengan menggunakan tang karena kalau gak ditarik pakai tang kadang-kadang kayaknya udah seret ya tetapi masih goyang nah ini gak oke gitu kalau terjadi ini tarik lagi kecuali tangannya udah kuat bagai tang itu ya boleh lah gak usah pakai tang tapi jangan kita masukkan lagi kawatnya ke belakang ini gak tak tunjukkan ya guys ke layar karena emang susah banget ini tarik bismillah ya ini 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 benar-benar lebih susah dibandingkan tahapan-tahapan yang tadi kita pakai di depan ya jadi masang peniti ini kalau gak kenceng dia akan goyang oke kita sudah lilit sekitar 5 kali lilitan lalu ujung dari kawatnya kita pelintir-pelintir di belakangnya batu tapi di atasnya sarangan jadi bagian tajamnya gak ada di sisi peniti ya bagian tajamnya ada di bawah-bawahnya semua nih kalau masih ada sisa kawat lumayan panjang gak usah dipotong kita kasih aja buat masang kristal ini di bebet oke taruh di bawah bismillah ha aduh 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 952 guys bismillahirrohmanirrohim mudah-mudahan 123 teret alhamdulillah brosnya sudah jadi gimana-gimana gimana ya lumayan lah ya oke kita rapet-rapetkan penitirnya yang di bawah-bawah maaf sekarang kita pasang pasang aduh untung juga ya brosnya kok pas warna pink eh salah-salah kerudungnya pas warna pink jadi kayak cocok ya walaupun kerudungnya kusut gak apa-apa tapi brosnya bagus oke ini ya bismillahirrohim itu nah ini kalau kita pakai kerudung ini penting dikasih jeda supaya apa bahunya kelihatan dan kita tuh kelihatan lebih slim guys oke kawatnya tipat setengah dan dia jadi lebih nah buat yang tadi tanya mbak berat enggak brosnya ini apakah nanti akan dingklu atau goyang-goyang enggak kok kalau penitinya lebar bagaimana besti wow indah bukan ya enggak aja indah ya karena aslinya tadi salah aduh terima kasih ya teman-teman yang sudah ikut berpartisip kok berpartisi sapi berpartisipasi di kelas yang agak-agak gabut ini ya dengan pembicaraan yang random tapi mudah-mudahan sedikit sharing di pagi hari ini bisa membantu memberi insight buat teman-teman tentang cara bikin bros kalau bunga yang dipakai punya lubang cuma satu ya jadi enggak usah sedih karena sebenarnya banyak cara untuk membuat bros teret-teret oke guys gitu dulu ketemuannya hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat dan sampai jumpa lagi minggu depan dadah